PEMBUNGKARAN TUGU PENJAK SILAT Mengajuk keterangan Ketua Cabang Bagar Nusa atau PEMBUNGKARAN TENGALAI terkait adanya instruksi penertiban atau perobohan Tugu PENJAK SILAT dari Bakas Bangpoh Provinsi Jawa Timur biarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Pasal yang untuk jumlah Tugu PENJAK SILAT tidaklah terlalu banyak. Di sisi lain, Kabupaten Terenggalak sendiri juga belum ada imbauan dari pihak terkait terkait penertiban Tugu ini. Lebih lanjut Ketua Cabang PENJAK SILAT Amin Tohari mengatakan jika imbauan itu akan benar-benar dilakukan di Terenggalak, proses penertiban Tugu PENJAK SILAT dengan pembungkaran itu mungkin bisa dijadikan opsi terakhir saja. Amin menyarankan agar proses penertiban Tugu itu bisa dilakukan dengan mengganti logo PENJAK SILAT dengan logo-logo nasionalisme. Di antaranya seperti logo PANCASILAT atau logo apapun yang bisa meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat. Dari Pagar Nusa, karena memang di Pagar Nusa itu tergantungan tubuh-tubuh atau tak tidak terlalu banyak, sehingga kita tidak terlalu mempermasalahkan apakah itu edaran atau instruksi itu dilaksanakan atau tidak. Kita yang jelas mengikuti aturan pemerintah untuk perubahan atau perubahan mungkinlah ada perubahan dari tubuh-tubuh yang ada di perguruan silat yang ada di wilayah PAPENJAK SILAT yang sesuai dengan instruksi yang menyalahi aturan atau menggunakan tanah negara atau tanpa izin dari lingkungan dan lain sebagainya. Ada tetapi itu mungkin merupakan salah satu ulang terakhirlah yang dilakukan. Kalau saya menyarankan misal itu dilaksanakan benar ya tidak harus dirobotkan mungkin dikati dengan logo-logo penasionalan seperti logo Pancasila atau logo apapun yang pihaknya nasional yang bisa memunculkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat. Sehingga ya ini semacam saran tapi menurut saya itu juga tidak harus tidak dilaksanakan. Tapi intinya waktu besar mengikuti aturan yang ada dari pemerintah dari yang berwenang untuk melaksanakan instruksi atau bimbauan-bimbauan yang dilakukan seperti itu. Amin juga menambahkan instruksi pembongkaran Tugu menurutnya juga tidak harus segera dilaksanakan. Namun Bagar Nusa Tenggalek siap untuk mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Saat ini Penter Ngalek juga sudah mulai menginventarisir sejumlah lokasi Tugu Bagar Nusa yang ada di Tenggalek. Di antaranya jumlah yang berdiri di atas lahan pemerintah maupun yang berdiri di atas lahan persorangan. Terima kasih telah menonton!